Kenapa tiba-tiba dia menghilang alias ghosting dan biasanya kejadian ini akan selalu berulang dan berulang dan kejadian terus ya apapun aksi yang kita lakukan sepertinya akan selalu terulang kembali bahkan seseorang yang sudah finally atau akhirnya menikah biasanya juga akan kejadian kalau dia tidak menemukan akar dari atau tidak membereskan di akarnya ya atau di dasarnya. Nah hari ini aku akan membahas seputar ghosting dan juga konsep diri. Biasanya seseorang yang awalnya mungkin bagus baik-baik saja terus kemudian tiba-tiba menghilang itu akan selalu berulang. Nah kenapa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita akan selalu berulang? Nah jawabannya itu adalah karena pola atau patternnya atau kebiasaan kita itu masih belum berubah. Polanya harus diganti dulu ya. Kalau dokter Joe Dispenza biasanya menyebutnya breaking the habit being yourself. Atau kita keluar menjadi diri kita sendiri atau old self itu tadi. Nah hal ini dikarenakan kita itu adalah elektromagnetic being atau makhluk elektrolistrik magnetik itu magnet. Jadi makhluk listrik yang memiliki kumparan magnet. Magnetnya itu ada yang positif sama negatif. Jadi kalau misalnya digambarkan itu mungkin teman-teman bisa melihatnya sebagai kayak torus atau donat ya. Nah arusnya itu selalu seperti ini ya atau berulang lagi. Nah kenapa begitu? Itu karena kita memiliki sistem yang namanya feedback loop. Jadi feedback itu kan memasukkan segala sesuatu yang masuk. Masuknya kemana? Ke pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar itu adalah mesin yang menjalankan 93% dari kehidupan kita. Nah yang 3% itu adalah pikiran sadar kita. Kita selalu berpikir bahwa kita in charge, kita yang pegang kendali, kita yang melakukan semuanya dengan secara sadar. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Nah yang 93% ini tadi itu pikiran bawah sadar itu yang memiliki feedback itu tadi. Feedback itu bisa berupa data, informasi, kepercayaan, atau belief gitu. Bisa juga berupa program. Nah program ini adalah bisa berupa habit atau kebiasaan atau aturan atau sesuatu yang didapatkan ketika kita masih kecil, masih anak-anak. Karena yang memprogram kita pasti seseorang yang mengasuh kita. Maksudku di sini bukan berarti kita harus menyalahkan orang tua kita ya. Tapi nggak ada yang salah karena segala sesuatu kejadian itu kan bersifat netral. Nah kenapa salah nanti aku akan jelasin. Lebih lanjut ya. Kenapa kok jadi begitu gitu kan. Terus kita selalu merasa ini gara-gara mama, gara-gara papa, jangan ya. Jadi dikesampingkan dulu sampai aku menjelaskan ke sana. So anyway, balik lagi ke feedback loop itu tadi ya. Nah loop itu sendiri artinya kan looping. Atau selalu berputar, atau berulang kembali, atau lingkaran. Atau mungkin kita biasa juga menyebutnya sebagai karma. Sesuatu yang terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kalau kita bisa keluar dari pattern itu, itu baru kita yang namanya nggak akan keulang lagi ya. So, nah biasanya orang dalam posisi hal ini atau ajaran-ajaran seputar ghosting di luar sana itu ada dua hal. Yang pertama itu, ajaran yang arahnya ke New Age Movement. Atau zaman sekarang lah ya, yang atas dasarnya ada betulnya, tapi kebanyakan arahnya ke sesuatu yang bukan ke arah enlightenment. Basically ke sana ya. Sama seperti hal yang lainnya lah. Maksudnya gini, jadi dia selalu membawa embel-embel hukum alam. Tapi ujung-ujungnya prakteknya, anyway. Nah, New Age Movement ini biasanya akan diajarkan, dia kan enslavement ya, atau bikin kamu jadi buddha kan. Biasanya diajarinnya itu, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah melakukan hal apapun, dah gitu aja. Pokoknya relax, sit back and do nothing kan. Golongan yang kedua itu biasanya disebut sebagai grinder. Grinder itu atau bahasa Indonesia mungkin gilingan ya, jadi intinya itu maju terus. Pokoknya usaha terus grinder, grinder. Biasanya orang-orang seperti ini itu, yang contoh yang banyak dilihat itu kayak Gary V gitu kan. Pokoknya bekerja keras, bekerja keras, maju terus, maju terus. Bagus. Tidak ada yang salah. Aku nggak kritik dengan prinsip ini. Tapi sama aja. Yang ada justru mungkin bekerja dalam beberapa lama, tapi kembali lagi, kita akan selalu melakukan hal yang sama. Akan kejadian lagi, akan melepas lagi. Bahkan mungkin berhasil. Karena grindingnya bagus, karena kita skillnya tinggi untuk melakukan teknik ini dan itu. Kembali lagi, playing game itu ya. Atau memanipulasi, psychology. Entahlah, apapun yang dilakukan, kalau kita belum membersihkan di dalam diri kita segala sesuatu kan, you push out ya. Terus kalau yang namanya loa itu kan, we attract what we are, not what we want. Atau kita menarik segala sesuatu yang sama dengan diri kita. Getaran kita itu apa. Kalau getaran kita di sana ada yang salah itu tadi, seputar ghosting itu tadi, otomatis itu akan kayak kaca. Semua pasangan kita itu kan kayak kacanya kita, cerminan diri kita. Jodohmu adalah cerminanmu kan. Ya otomatis dia juga akan mentah lagi gitu. Karena ada memiliki unsur itu tadi. Nah yang namanya vibrasi, orang kadang berpikir bahwa aku memiliki vibrasi satu aja, yaitu berkelimpahan. Itu artinya aku akan menarik si kelimpahan ini. Padahal aku, sebagai desi itu, vibrasiku banyak sekali. Mungkin dalam segi finansial, ada di berkelimpahan. Mungkin dalam segi kesehatan, aku belum berada di I'm wealthy, healthy, kayak gitu. Belum, belum berada di sana. Aku masih pemalas dalam berolahraga. Jadi belum di atas. Vibrasinya masih belum di apa yang aku inginkan. Dalam percintaan, misalnya, oh, itu sudah bagus. Aku sudah bagus di sana. Nah kayak gitu loh. Jadi seseorang itu vibrasinya bukan hanya satu aja, do. Itu bukan ya, tapi do re mi, kayak gitu. Atau do sila, entahlah. Pokoknya apapun dirimu, kamu itu memiliki rainbow body ya. Rainbow body itu kan artinya banyak getaran kan. Vibrasimu macam-macam. So anyway, di sini dulu, di dasar ini udah ngerti ya. Nah sekarang kita akan membahas apa penyebabnya. Kenapa hal ghosting itu selalu berulang lagi. Itu biasanya ujung-ujungnya adalah di sebuah rasa. Rasa yang terpendam di dalam diri kita. Atau sebuah rasa emotion trap ya istilahnya. Atau sebuah trauma. Nah rasa ini biasanya nggak jauh-jauh dari rasa tidak layak. Kita merasa tidak layak. Itulah kenapa kita akan selalu mendapatkan hal seperti itu ya. Mereka bisa merasakannya cowok itu merasakan. Mereka juga akan merasa tidak layak buat kita. Kita merasa tidak layak buat dia. Walaupun di permukaan kita nggak aware, nggak tahu. Karena ya itu tadi, kita sudah memendam sebuah rasa itu dari zaman dulu kala, waktu masih kecil. Nah coba misalnya teman-teman pertanyakan ke dalam diri kita sendiri, waktu kecil pernah nggak ngerasain ditinggalkan sama salah satu orang tuanya misalnya. Atau mungkin ada masalah perceraian orang tuanya waktu kita kecil ya. Biasanya terjadi tujuh tahun ke bawah di masa-masa itu. Atau mungkin kalau di sini ya, di luar itu ada kebiasaan anak kecil itu dipisahkan sama orang tuanya untuk tidurnya itu. Nah terus mereka biasanya itu, jadi aku pernah tinggal di apartemen, dikasih surat-surat kayak gitu sama seseorang yang akan, apa sih namanya, bed training, training anaknya untuk tidur sendiri. Jadi bakalan ada suara jeritan, anak akan nangis kayak itu, tolong minta maaf kayak gitu ya, tolong dicuekin aja. It's okay, anaknya dalam kondisi yang baik-baik saja, kita ngeliatnya tapi kita sengaja untuk memisahkan. Intinya seperti itu. Aku nggak melakukan hal itu. So anyway, intinya anaknya sampai nangis nanti tertidur pulas gitu, besok paginya baru dijemput, nanti lama-lama terbiasa dia tidur sendiri kan. Nah itu adalah prosesnya. Nah proses itu, jadi ketika anaknya nangis sampai akhirnya capek ketiduran, itu adalah proses di mana trauma terjadi. Di mana si anak merasa tidak layak, di mana si anak merasa tidak diinginkan. Dari sana, masalahnya, nah sekarang ini aku masuk ke masalahnya, itu bukan salahnya orang tuanya ya. Orang tuanya kan berpikir itu yang terbaik buat mereka kan, terbaik buat si anaknya biar bisa mandiri, terbaik buat si orang tua biar bisa tidurnya nyaman, bisa nggak keganggu gitu ya setiap malamnya. So anyway, aku yakin semua orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, walaupun mungkin pemikirannya ya di masa itu masih belum tepat gitu ya. Atau masukannya, knowledge-nya, informasinya masih sebenarnya belum tepat ya. So anyway, nah tapi masalahnya kita sebagai manusia itu memiliki mind atau meaning machine. Alias sebuah alat atau sebuah mesin yang kita gunakan untuk memberikan sebuah arti. Itu singkatan dari si mind ini atau pikiran itu tadi. Jadi kita memberikan arti bahwa relationship atau sebuah hubungan aku sama orang tuaku misalnya, atau aku sama papaku, sama dengan tidak layak. Aku tidak layak, karena ya itu tadi, mamaku ninggalin aku waktu aku tidur, atau bapaku ninggalin aku waktu tidur. Nah seperti itu ya. Atau mungkin bahkan ada yang bisa membawanya ke cinta sama dengan ditinggalkan. Kayak gitu kan, atau cinta sama dengan sakit. Nah meaning-meaning yang seperti ini, yang kita ciptakan sebagai sosok yang masih belum sempurna pola pikirnya, karena waktu itu masih kecil ya, masih bayi kan ya, setelahnya masih belum banyak pengetahuan seperti saat ini. Kita kan terakhir selalu di wipe out ya. Jadi apa yang kita pelajari, nol lah ya, pengetahuannya itu masih amnesia kan. Kita nggak terlalu banyak yang kita ingat gitu kan. Nah ketika kita memberikan arti atau meaning terhadap sebuah kejadian, disanalah kita akan menciptakan program untuk diri kita sendiri. Yang namanya program itu kan selalu if, then. If-nya jika ya. Jika hal ini terjadi, maka, then kan maka ya. Maka aku akan dadadada. Kalau orang ini sangat baik, sangat sayang, sangat perhatian kayak mamaku, maka aku akan ditinggalkan, atau dipisahkan, akan meninggalkanku, aku tidur sendiri. Nah ini kan sebuah rasa yang deep, 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 atau dalam banget, yang kita mungkin tidak ingat lagi saat ini. Cuma sudah menjadi program yang mendasar, yang ada di dasar sana. Itulah kenapa kita akan selalu, ya itu tadi, nggak sadar. Mungkin kita secara nggak sadar kita yang menolak, atau kita yang nyebelin karena kita takutkan, waduh jangan-jangan nanti dia pergi ninggalin aku. Atau mungkin kita yang terlalu clingy, entahlah apapun aksi yang kita lakukan, itu sebuah aksi yang berdasarkan sesuatu yang tidak kita sadari. Kita nggak sadar kita melakukan hal ini, kita nggak sadar kita bertingkah seperti ini. Kita nggak sadar kita berkata-kata seperti ini. Dan apapun yang kita lakukan, kita rasakan, kita katakan, bikin si doi kabur, alias menghilang ya, bye. Nah, by the way, aku sering sekali mengalami hal ini, karena aku juga memiliki sebuah trauma di masa kecil. Jadi, orangtuaku waktu itu, aku umur di bawah 5 tahun, 3 tahunan, mamaku punya anak lagi, dan karena keadaan ekonomi kita tidak memungkinkan saat itu, untuk memiliki 2 anak gitu ya, atau pokoknya repot lah. Yang satu masih 3 tahunan, terus hamil lagi kan, jadi aku dititipin sama nenek. Nah, setelah dititipkan sama nenek, nggak lama gitu, nenekku meninggal kan. Jadi, ya itu tadi, dari merasa tidak layak di satu ini, kok aku disingkirkan gitu kan, karena dia hamil punya, oh, oke, aku nggak dibutuhin lagi nih, udah ada anak lagi sih, aku nggak dibutuhin. Nah, itu rasaku, padahal bukan seperti itu, maksudnya karena mamaku mungkin repot gitu kan, jadi, aduh, kasihan nih, anakku nggak ada yang ngurus, neneknya pasti sayang sama dia, jadi sudah kasih si nenek. Cuma aku nggak mikirnya seperti itu, namanya anak-anaknya. Nah, terus habis itu nenekku meninggal juga, jadi aku memikirkan, sama aja, si nana juga nggak sayang sama aku, dia meninggalkan aku. So, anyway, aku selalu disgusting. Dari mulai aku, ya itulah, aku melakukan semuanya, dari mulai yang trik ini, trik itu, jadi detektif. Aku google dia, aku tahu rumahnya di mana pakai Google Earth, bayangkan. untuk melihatkan aku selalu jarak jauh kan, bahkan aku bisa punya program, yang aku tuh tahu dia buka emailku apa nggak. Nanti kalau misalnya dia ngakunya nggak buka email, padahal aku dapat notifikasi dia buka email, udah bakalan aku teror itu, entah apapun. Aku bisa nelfon ke kantor, ke... Anyway guys, memalukan kalau diungkit lagi ya. So, anyway, nah sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Cara yang terbaik untuk mengatasi hal ini sebenarnya mudah sekali, yaitu dengan mencari tahu atau akar dari konsep diri kita itu seperti apa. Atau apa trauma yang kita miliki. Biasanya kan kita memiliki sebuah konsep tentang diri kita itu berisi aku sebagai desi, aku memiliki identitas A, aku memiliki perasaan ini, trauma ini, inner child wound, father wound, mother wound, semuanya itu ya. Nah, masalahnya, semuanya itu kita tidak akan pernah tahu atau dia akan masuk ke sub ya, atau subconscious, masuk ke bawah sadar kita karena terlalu banyak atau segala sesuatu yang traumatis biasanya kayak habis kecelakaan, biasanya kita nggak akan ingat kasus kecelakaannya itu karena kita terlalu trauma ya. Jadi, badan kita punya sistem khusus untuk memutuskan neuronya atau sarah di otak kita untuk tidak ingat lagi. Nah, itu kenapa dia akan masuk sub atau unconscious alias sama sekali nggak sadar. Kalau udah masuk ke unconscious itu, bye-bye, hilang. Jadi, kalau masuk ke sub, sub itu kan di bawah. Nah, subconscious itu atau pikiran bawah sadar, itu kita masih bisa kulik-kulik, kita masih bisa menghubung-hubungkan. Kalau kita tenang, kita meditasi, atau kita journaling, kita masih bisa oh, 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 kayak gitu ya. Karena dia ada di subconscious. Atau kita masih bisa tahu dari mimpi. Nah, biasanya kalau mimpi buruk itu, itu sebenarnya apa yang ada di dalam dirimu. Walaupun mungkin di dalam mimpimu itu, dulu aku sering sekali dikejar-kejar sama orang gila. Nah, entah kenapa aku ngumpet dimanapun juga, tempat sampah, di dalam tembok, melebur jadi satu, di bawah selimut, pokoknya dimanapun selalu, ketemu lagi, orang gilanya selalu, haa, haa, ketemu lagi. Nah, itu selama bertahun-tahun, aku selalu begitu. Nah, itu sebenarnya, aku dikejar-kejar sama bagian dari diriku sendiri, atau part yourself. Jadi gini, yang namanya consciousness, atau kesadaran, itu kita lahir utuh kan, gabruk gitu ya, anggaplah 100 persen. Nah, dalam waktu 100 persen ini, kesadaran itu tidak bisa berada di, atau melayani dua master dalam satu waktu. Jadi dia tidak bisa memikirkan A sama si B, dia harus satu. Istilahnya kan, hadir seutuhnya, being present in the moment, nah, 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 ketika kita harus memikirkan sesuatu, dan sesuatu, dia akan terpecah. Nah, dia akan menjadi part namanya, atau bagian dari kesadaran kita itu. Jadi, kesadaran yang tadinya 100, mungkin yang 10 persennya itu, pecah itu tadi, karena ada trauma, yang tadi itu ya, aku ceritain ke DC kecil itu, oh, dia merasa tidak layak. Nah, merasa tidak layak ini, keluar, memecahkan diri dari, kesadaranku yang utuh tadi itu, yang 100 persen. Nah, sudah pecah lah. Terus nanti kita ada, kejadian apa lagi gitu, misalnya, apa ya, sesuatu yang shameful, atau memalukan. Mungkin aku, kentut misalnya. Aku dulu suka kentut gitu kan. So anyway, masih sekarang. Nah, misalnya itu, tidak baik gitu ya. Misalnya, eh, anak perempuan itu, tidak boleh kentut, saru, blablabla, entahlah ya, pokoknya tidak boleh, tidak bagus, akhirnya harus ditahan-tahan ya. Semakin kita tahan, kan bunyinya semakin nyaring ya. Kalau keluar, jadi ngomongin kentut sih. So anyway guys, nah, itu nanti, terpecah lagi itu, 10 persen. Atau ntar mungkin ada lagi, satu lagi, ah, waktu itu seputar menyanyi, aku ingat betul. Nah, seputar menyanyi ini, entahlah aku ceritanya apa, aku udah lupa, pokoknya itu, merasa suaraku kurang baik, kurang bagus, pecah lagi. Nah, semakin banyak kita pecahannya, atau lebih bahasa mudahnya, semakin kita banyak trauma, semakin kita banyak menyimpan dendam dengan seseorang, misalnya berantem gitu kan. Semakin segala sesuatu yang ditinggalkan di masa lalu, sesuatu yang ditekan, sesuatu berbohong, entahlah, itu kan part, 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 pecah, pecah, makin sedikit yang ada tinggal saat ini running the show, ya kan, atau hadir seutuhnya saat ini. Itulah kenapa yang namanya level kesadaran seseorang itu berbeda-beda, karena, ya itu tadi terpecah-pecah itu tadi. Nah, semakin kita bisa menyinari, nah ini fungsinya untuk shadow working, alias kita menyinari bagian yang kita tidak sadari, atau unconscious itu tadi. Nah, dengan begitu kita tahu, oh ini loh si Desi tukang kentutnya kurangkul, gak apa-apa, kok sayang kamu kentut, sehat. Di sini orang gak bisa kentut, itu bayar 50 juta, bahkan ada yang 150 juta kalau gak salah. So anyway, nah, peluklah satu persatu, lama-lama akan kembali ke diri kita, dan kita akan naik kesadarannya. Jadi levelnya pun naik ya, level kesadaran ini, otomatis energi kita akan naik juga, otomatis level kesadaran akan naik juga. Nah, sayangnya untuk cari tahu ini-ini yang pecah-pecah-pecah itu tadi, bukan gampang, bukan hal yang gampang, karena kita sudah gak ingat kan, apalagi kejadiannya di bawah 7 tahun itu tadi ya. Tapi, banyak sekali cara yang bisa dilakukan, banyak sekali proses, intinya, intinya gampangannya buat teman-teman yang suka komen, muter-muter banget sih mbak, to the point aja, healing, just do the healing, semakin kamu banyak healing, apapun caranya, karena kamu gak mau muter-muter, itu akan, apa ya, menyelesaikan masalahmu saat ini, apapun masalahmu, gak cuma ghosting ya, mungkin ada juga masalah seputar uang, ada juga masalah seputar, anak ya, ada beberapa yang belum bisa, punya anak, padahal, kedua belah pihak sehat. Nah, itu juga biasanya ada sesuatu yang nge-block, di seputar hal itu. Jadi, silahkan dicari tahu hal-hal tersebut. Nah, kebetulan aku bikin buku, seputar mengenal sisi gelap manusia. Nah, buku ini aku desain secara khusus, untuk melakukan hal ini ya, jadi, ada banyak pertanyaan, satu buku, tebel bukunya, nah, ada caranya di sana, apa yang harus dipertanyakan, untuk membersihkan mother wound, bagaimana, atau, mother wound itu kan, luka yang terjadi, karena ketidakhadiran seorang ibu, jadi, mungkin ibunya, kerja waktu kecil, waktu kita kecil, mamaku juga kerjakan waktu itu, jadi, tidak punya banyak waktu untuk, aku waktu itu. atau mungkin, ada masalah antara orang tua, yang akhirnya, membuat dia, tidak bisa meluangkan waktu, untuk anaknya, antara orang tua ya, antara suami istri, sama father wound itu, juga ketidakhadiran seorang ayah. Nah, mungkin karena perceraian, apapun itu. Nah, di situ, di bukuku itu, ada semuanya, inner child, father, mother wound, dan menyenirasi sisi gelap kita. Jadi, intinya, kalau kita mau enlightenment, itu kan artinya, kita sadar, atau menjadi Buddha-Buddha, itu kan, seseorang yang terjaga, yang awake ya, yang sadar, yang kebangun, yang kebangun itu apa? Yaitu tadi, unconsciousnya itu, yang tidak bangun, yang sap-sapnya, yang di bawah sadar kita, mulai sadar semuanya, kelihatan semuanya. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Kita harus menyinari, gitu kan, disenterin kan? Kalau kita senterin, kita akan melihat, oh, ternyata, loh, itu loh, bola yang selama ini aku cari-cari, ada di kolong, Tuhan. Nah, jadi ketika kita menyinari, sisi gelap kita, area-area tersebut, yang kita sama sekali gak tahu, otomatis akan dissolve, atau dissolve itu kan melebur, atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kadang kita suka berpikir, oh, healing itu kok susah sekali, atau yang gimana-gimana, kayak gitu ya. sebenarnya gak gimana-gimana. Asal kita tahu aja, apa sisi-sisi negatif kita, apa sisi yang tadi orang gila itu ya, ceritaku orang gila, itu kan ada bagian dari diriku, yang aku dorong-dorongnya, aku gak mau rangkul, yang aku gak mau akui, karena mungkin aku dimarahin orang tuaku, kalau kamu cengeng, itu nah ya itu ya, dulu aku pernah seperti itu juga. Nah, bagian-bagian itu, yang ngejar-ngejar aku, minta aku untuk do something. Nah, by the way, semua orang memiliki sisi gelap. Sisi gelap ini adalah itu tadi ya, bagian dari diri kita, yang tidak ingin kita akui. Bagian ini tidak harus melulu yang negatif, tidak harus sesuatu yang trauma, bisa jadi sesuatu yang bagus, yang jenius, yang kreatif, yang apapun ya, tapi memang ditekan aja di bawah sana. Nah, ketika kita welcome them, menerima mereka, mereka akan menjadi satu dengan kita, dan otomatis menjadi terang, ya kan, udah gak gelap lagi kan. Karena dia udah bergabung ya, cahaya ini bergabung sama kita kan. Nah, kalau kita gak melakukan hal ini, apa yang terjadi, mereka akan selalu melakukan hal ulang gitu tadi, ngulang lagi, ngulang lagi, makin lama makin keras. Istilahnya, awalnya itu mungkin diingatin, hehehe, kamu masih punya sifat ini loh, makanya kamu ketrigger kalau ketemu sama itu. Nanti aku akan bikin, gimana caranya kamu akan terjadi lagi nih, seseorang ngatain kamu ini lagi, biar kamu ketrigger, ternyata kamu masih punya proses itu, sesuatu itu yang harus kamu do something about it ya, harus lakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya aku ignore, ignore, aku abaikan, abaikan seterusnya, dia akan ngetoknya itu makin kasar, makin keras, lama-lama ditendang, lama-lama ditobrak, didobrak, istilahnya seperti itu ya, karena ya memang begitu, memang tujuannya kita itu untuk sadar, untuk awake, untuk awakening itu tadi ya. Akhirnya akan berujung penyakit, nah mungkin aku keluar dari jalur pembicaraan kita seputar ghosting. So, intinya, balik lagi ke ghosting, sebenarnya rasa yang mendasari dari kenapa selalu berulang itu adalah rasa kamu merasa tidak layak atau kelayakan. Coba dicari apapun caranya, mungkin bisa menggunakan, kalau di MMM kita ada meditasi bersama di sana, ada di modul 6, bisa digunakan di situ, karena biasanya orang tidak akan pernah ingat, ya sudah sih, ke sana aja, ke sana aja, perasaan kelayakan, ke tidak layak, aku merasa tidak layak, udah di situ aja, nanti aku yang bantuin kan di sana untuk bersih-bersih. misalnya teman-teman enggak join MMM, mungkin bisa beli Scar City ya, Scar City walaupun arahnya sebenarnya aku untuk membersihkan seputar keuangan, atau takut dengan seputar uang ya, untuk abundan ya, biar abundan, kita punya mental block seputar uang kan, mungkin bisa menggunakan itu, atau mungkin ditunggu aja bukuku, nanti akan launching dalam waktu dekat, bisa digunakan, karena di sana lengkap itu memang khusus untuk bersih-bersih versi buku, jadi gini, kenapa aku bikin buku itu sebenarnya kayak aku pengen bikin online kelas, dengan harga yang terjangkau, dengan sistem yang berbeda, kalau online kelas kan berupa video, dan lain-lain ya, ada desain musiknya sendiri, terus ada buku-bukunya, pendukungnya, dan lain sebagainya, nah kalau buku kan cuma buku aja kan, jadi lebih murah, nah, lebih mudah diakses sama semua orang, nah, jadi ya itu tadi, atau misalnya teman-teman, eh enggak mau deh Mbak Des, aku mau cari jalan yang lain aja, lewat ini, lewat itu, pranak, eh pranak, pranak healing bisa enggak? bisa, terus cakra, apa sih, alignment cakranya dilurusin, dibalansin bisa enggak? bisa, anything, misalnya, kalau mau melakukan sendiri, ada bukunya yang namanya, emotion trap, atau emosi yang terperangkap, dengan menggunakan metodenya itu, juga bisa, intinya apa saja bisa dilakukan, breath work, itu juga bagus sekali, karena nafas, dengan sistem tertentu ya, breath work ini kan, enggak cuma bernafas-nafas biasa ya, ada tekniknya yang aku kurang tahu banyak, setauki itu juga bagus, psychedelic itu juga bagus, atau menggunakan ramuan kayak jamu kayak itulah, nah, itu juga bagus, ah, intinya banyak sekali guys, silahkan dicobain, apapun yang dirasa sangat mudah untuk diakses, untuk teman-teman saat ini, so ya, balik lagi, apapun yang akan kamu lakukan, toh ujung-ujungnya, mungkin saat ini tujuannya sekedar untuk, biar enggak dighostingin lagi, tapi, dengan kamu melakukan hal tersebut, otomatis kamu akan menaikkan level kesadaranmu, nah, dengan kamu menaikkan level kesadaranmu tersebut, otomatis kamu akan naik level, menuju ke pencerahan, atau enlightenment, nah, proses ini tidak bisa dilakukan, dengan waktu yang sangat singkat, prosesnya itu menurutku ya, cukup lama, aku sendiri melakukan proses untuk, healing, meditasi, fokus disini, sampai sekarang aku masih melakukannya, tapi yang pasti itu ada kayak, 10 tahun itu yang, monk mode, kayak monk kayak gitu, aku benar-benar dedikasi setiap harinya, kayak 5 jam, 4 jam, hanya aku lakukan untuk meditasi, nah, sekarang aku udah gak kayak gitu lagi, aku lebih banyak, hadir seutuhnya, seutuhnya, ya hadir secara being present, seutuhnya, now, 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 more of the time, aku udah gak, gak mendidik diriku untuk itu lagi, karena aku mendapatkan apa yang aku inginkan kan, jadi aku sudah bisa di posisi meditative state, setiap saatnya aku aware gitu kan, nah, jadi, buat teman-teman, semangat, jangan patah semangat, jangan ngerasa kayak, oh, mbak, disi aja 10 tahun, berarti aku, jangan-jangan, karena gak, gak semua orang harus melalui waktu yang lama, ada yang cuma mungkin sebulan aja, itu, aku lihat, waktu aku ikut meditasinya dokter Jody Spensa, mereka sama sekali gak pernah meditasi, gak ngerti hal-hal kayak gitu, tapi mereka sangat open mind, dan dia melakukan weekend kan, ini cuma 3 hari aja, langsung dapet, langsung choose, selesai, bahkan dia kan tadinya duduk di kursi roda, udah bisa langsung jalan lagi, so anyway, tidak semua orang harus menempuh waktu yang lama, ada beberapa orang yang sangat cepat, ada yang memang lama, seperti aku, tapi yang pasti kita jangan nyerah, dan jangan tidak dilakukan, pokoknya harus dilakukan setiap saatnya, setiap waktunya, sebisanya, dan seperti biasa guys, thank you, thank you, I love you, and bye for now. Sampai jumpa.